Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage Oke hari ini saya mau pasang special knock untuk Project Car 11 Karena owner mobil ini pengen si velg belakang ini dibikin rata fender seperti itu Karena kan kalau penyakitnya velg rata itu yang depan dia rata fender Kemudian yang belakang dia ngumpet di dalam fender Jadi keliatannya kurang menarik aja gitu Karena ini akan dipasangin special Otomatis baut roda kita ganti pake yang panjang Karena kalau tetep pake yang ori atau yang terpasang di mobil Itu gak akan bisa kepasang karena baut roda nya pendek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini baut roda yang sebelahnya baru selesai saya ganti Jadi tampilannya seperti ini ya kalau baut roda diganti dengan yang panjang Baut roda panjang ini ukurannya kurang lebih 6 cm Dan baut roda standar itu ukuran panjangnya kurang lebih 3 cm Oke jadi seperti ini ya ketika trombol dan spacer knock sudah dipasang Jadi dia nongol sedikit Ini belum ngepress nanti kalau sudah dipasang velg dan juga dipasang baut roda Dia akan keluar lagi sedikit Oke guys pasang spacer untuk roda belakang sudah selesai sekarang kita lihat hasilnya seperti apa Ini kita lihat fitment untuk bagian velg depan dulu ya Jadi untuk velg depan ini kurang lebih rata fender Kemudian kita lihat velg belakang setelah dipasang spacer tampilannya seperti apa? Rata fender juga Jadi kurang lebih sekarang posisi apa namanya Posisi velg itu sama antara velg depan dan velg belakang Ya kan jarak ban ke vendernya Cuman mungkin ini untuk ban belakang ada kemungkinan gas rod ya Karena kalau dibikin pas fender kayak gini biasanya gas rod ke vendernya Karena bagian dalam fender ini belum di roll Jadi dia masih ada lekukan yang kebuka lah gitu Kalau di roll kan dia dilipat Nah seperti ini ya Ini untuk velg depan Dan velg belakangnya seperti yang sudah dilihat tadi Nah sekarang tampilan mobil kelihatannya lebih enak aja gitu Karena velg belakangnya sekarang sudah tidak ngumpet di dalam fender Tapi sekarang sudah rata fender lah ya Kurang lebih posisinya sama antara velg depan dan velg belakang Oke guys sekarang kita lanjut Posisi sekarang sedang ada di bengkel Mau ganti packing tutup klep Jadi di bagian mesin itu di bagian tutup klep atasnya ada rembesan oli Dan kemarin ketika saya ngecek unit ini di bluebird Kondisi mesinnya aman Gak ada rembes segala macem Tapi ketika mobil setelah dipakai ya dari bluebird Dari full bluebird ke rumah saya itu mungkin Umur si packing tutup klepnya itu udah habis Dan akhirnya sekarang ketahuan ada rembesan Ini rembesannya baru tipis-tipis aja sih Belum sampai lumer banyak gitu kan Nah sekalian mumpung disini Ya kan mobilnya belum diambil ya sama yang punya Sekalian kita ganti aja untuk packing tutup klepnya Oke guys blok tutup klepnya sudah dibuka Dan seperti ini kondisi daleman mesinnya Uh mantep ya bersih banget Jadi kenapa saya pilih mobil ini Karena mobil ini suaranya paling halus Di antara mobil-mobil yang tersedia Pada saat saya ngambil unit Nah ini kondisi blok tutup klepnya ya Tuh Ini bersih banget Gak ada lumpur Gak ada kerak segala macem Dan untuk seal yang terpasang ini ternyata sudah keras Harusnya kan Seal tutup klep itu karet kenyal Nah ini karetnya udah keras Makanya dia remes ke bagian pinggir-pinggirannya Oke guys ini lagi pemasangan seal tutup klep yang baru Atau packing tutup klep ya yang baru Jadi buat teman-teman yang mobilnya ada remesan di bagian mesin Bagian atas terutama ya Itu jangan dulu panik Jadi langsung aja bawa ke bengkel di cek Dan kemungkinan itu sumbernya dari packing tutup klep Packing tutup klep ini harganya murah kok Rp150 ribuan Oke sekali lagi kita lihat Kondisi mesin Jadi mungkin tadi kurang jelas Karena senternya gak di nyalain Nah sekarang lampu senternya Saya nyalain nih Untuk kondisi mesin ini Sangat amat bersih banget Gak ada lumpur segala macem Kemudian ini untuk kondisi coil masih bagus Cuman tadi ada satu coil yang selongsong karetnya itu dibungkus pakai selotip Ya kan Ini saya coba buka dulu Kalau misalnya mobilnya nanti nyendat-nyendat Nah kemungkinan Si selongsong karetnya itu Minta ganti Nanti akan saya ganti pakai selongsong baru Oke proses penggantian packing tutup klep baru Ini sudah hampir selesai Jadi ini sedang pemasangan blok tutup klepnya Jadi mungkin nanti tinggal kita tes drive Ya kan Karena ada satu selongsong coil yang tadi dibungkus pakai selotip hitam Jadi kalau misalnya nyendat-nyendat Nah nanti tutup selongsongannya itu Saya ganti pakai karet selongsongan yang baru Dan habis ini masih ada lagi satu PR Yaitu spuring balancing Jadi langsung aja kita tes drive Sekalian kita otw ke tempat spuring balancing Oke guys ini sudah ada di tempat spuring dan balancing Jadi untuk project sebelah sini Kita kasih lengkap ya Untuk spuring itu cuma Ban depan doang Karena kalau ban belakang itu gak bisa di spuring Ya kan Karena pakai es balok mati Kemudian nanti untuk bannya Kita balancing 4 biji Depan dan belakang komplit Dan yang terakhir nanti diisi nitrogen juga Full Depan belakang Oke sekarang kita Lihat prosesnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Ya Alhamdulillah semua pengerjaan untuk project car 11 ini sudah selesai Jadi sekarang langsung aja kita review kali ya unitnya Karena mobilnya hari ini akan diambil sama yang punya Dan yang punya udah nungguin di belakang saya Oke sekarang kita langsung aja review ya Jadi untuk bagian depan Ini kaca film saya pasang kaca film warna hijau Untuk ketebelannya ini 40% Kita blok semua Depan, samping, kanan, kiri, dan belakang Selanjutnya ini ada Weaver Jadi weavernya ini sudah diganti pakai Weaver frameless Nah lanjut ke bagian headlamp Untuk headlampnya ini pakai Untuk lampunya ya Untuk bohlamnya ini pakai Mini projector lens Jadi ini cahayanya udah masih terang Kemudian untuk foglampnya ini terpasang foglamp baru juga Selanjutnya ini ada grill kumis kucing Yang udah saya bikin karbon celup Dan untuk grill atasnya itu Saya repaint pakai warna hitam doff Kemudian untuk plastik-plastik seperti ini Ini sudah saya repaint pakai warna hitam doff juga Karena kondisinya ketika datang ke sini tuh Saya dapet unit yang plastiknya belang Dan yang terakhir ini sudah terpasang Splitter bemper depan Frame nomor pelat baru Dan juga untuk grill di bemper bawah itu Sudah saya repaint juga pakai warna hitam doff Selanjutnya kita ke bagian samping Nah kita lihat dulu ya untuk velg depan Ini untuk velg depan pakai CE28 silver Dan speknya lebar 7 ET nya 40 kalau gak salah Centering baru Dan baut roda baru Dan untuk jarak ban ke fender ini Saya bikin dua jari sesuai permintaan Pemilik mobil Nah untuk fitmentnya Seperti ini ya Ini untuk ban depan Rata fender Kemudian untuk plastik ini juga sudah saya repaint pakai warna hitam doff Ini sudah di karbon celup Kaca film Seperti yang saya bilang tadi Pake warna hijau 40% Kemudian ini sudah terpasang side skirt Nah jadi untuk project ini gak pakai splitter samping ya Jadi pakenya side skirt Selanjutnya untuk velg belakang speknya sama dengan yang depan Cuma ini bedanya pakai spacer aja Tebal spacer nya ini kurang lebih 2 cm Seperti itu Karena memang kebutuhan pelaknya ini untuk dibikin rota fender ya 2 cm Nah ini dia spacer nya ya Jadi ini adalah spacer knock Dan juga baut rodanya ini sudah saya ganti pakai yang panjang Karena kalau pakai spacer Baut rodanya yang gak diganti dia gak muncul baut rodanya Jadi pelaknya gak bisa terpasang Seperti itu Selanjutnya ke bagian belakang nih Ini di atas ada Suck fin atau siripio Juga sudah terpasang ductile Ini ductile nya bahan plastik ya Bukan fiber Modelnya seperti ini Selanjutnya ini ada Apa namanya nih Stop lamp Untuk stop lampnya ini pakai Aftermarket ya Jadi ini bukan stop lamp custom Jadi bukan Dari stop lamp bekas Di custom bukan Jadi ini diganti 1 bundle Jadi untuk project 12 ini Dapat 2 lampu Stop lamp bawaan dan Stop lamp yang terpasang Kenal pot sudah pakai NDK Kemudian untuk lampu mata kucing ini Saya bikin smoke warna hitam pakai sticker Jadi yang punya mobil katanya gak mau di cat Pakai sticker aja Yaudah saya pasangin sticker warna hitam Nah sekarang kita lihat Stop lamp kalau nyala itu seperti apa ya Lampu senjanya Nah seperti ini Ya kan Jadi ada Apa namanya Lampu garis atau bar Dia warna merah Kemudian untuk lampu rem Lampu sen dan lampu mundur itu semuanya pakai bohlam Jadi ini gak full LED Menurut saya sih kalau yang gak full LED ini Lebih enak ya untuk ganti-ganti bohlamnya kalau misalnya putus Beda lagi kalau kita pakai yang full LED Kalau misalnya punya putus Nah itu agak repot tuh kalau mau benerin Nah selanjutnya ya Untuk bagian interior Ini sudah terpasang Power window, center lock, dan alarm Kemudian untuk cover-cover dan part perintilannya Ini Sudah saya bikin Panel wood Atau Aksen kayu ya Seperti ini Ini sudah terpasang head unit 10 inch Bukan android Baru Nah untuk Aksen kayunya sudah sampai ke bawah Ini ada karpet mie baru juga Seperti ini ya Ada terpasang twitter Dan untuk cover steer ini Sudah saya retrim ulang Jadi jahitannya ini saya bikin warna merah Tuh Nah seperti itu ya Ini juga lampu kabin Sudah saya ganti pakai warna putih Lampu baca Sorry, lampu baca Sudah saya ganti pakai warna putih Kemudian yang terakhir Ini ada Jock Semi bucket Ya kan Mereknya Rekaro Serinya Rekaro Full Eh Rekaro Toff Full Seperti itu Dan untuk bracketnya ini saya pakai bracket Jock Bawaan mobil Jadi untuk bracket bawaan dari jock racing ini nggak dipakai Karena jarak maju mundurnya itu pendek Nggak enak Jadi kita kawinkan dengan rail jock bawaan mobil Nah untuk di bagian belakang ini masih standar ya Nah untuk di bagian belakang ini masih standar ya Jock standar dan sudah terpasang Karpet nih Seperti itu Sekarang kita Lihat ke bagian bagasi Nah di dalam bagasi itu Seperti ini ya Jadi cuma Ada subwoofer aja Jadi untuk ini Di project car 11 sudah terpasang subwoofer Untuk posisi pemasangan power ini digendong di belakang subwoofernya Jadi biasanya kan ditaruh di bawah jock depan Ini saya bikin gendong aja Dan tadi sudah terpasang carpet ini juga di bagian bagasi ya Sekarang kita lanjut ke bagian mesin Nah untuk bagian mesin Ini pure nggak diapa-apain Jadi tetap dari bluebird Sudah tune up Sudah ganti oli Ganti filter oli Dan kemarin terakhir itu Ada penggantian cover Eh apa namanya Seal tutup clap Karena ada rembesan di bagian atas ya Sekarang Alhamdulillah udah oke Dan mudah-mudahan Mobil ini Setelah Dibawa sama Yang punya Itu nggak rewel Mudah-mudahan ya Dan hasil modifannya Sesuai dengan Ekspektasi yang punya mobil Oh iya ini satu lagi Sudah terpasang hidrolik kapesin ya Jadi Kalau misalnya nanti bukakan mesin Nggak usah celinga kecil minggu kelihatin Atau nyari stick Buat ganjel kapesin Jadi tinggal diangkat aja Kapesinnya sudah Bisa berdiri Sendiri Hehehe Nah oke sekali lagi Mohon maaf Kalau misalnya reviewnya kurang lengkap Jadi memang ini reviewnya dadakan Dan mungkin ada yang terlewat Untuk nge-reviewnya segala macem Itu mohon maaf banget Jadi Untuk total biaya Di project car 11 ini Yang Ditransfer ke saya Itu cuma 90 juta Tapi Pemilik mobil ini Banyak Banyak banget Belanja part sendiri Kayak lampu belanja sendiri Sabu ukur belanja sendiri Pokoknya banyak banget Kemungkinan sih Mobil ini Tembus di angka 100 juta lebih ya Dengan ongkos segala macem Hehehe Totalnya mungkin 100 juta Lebih Jadi sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada pemilik mobil ini Sudah mempercayakan Garapannya ke saya Dan semoga juga Hasilnya sesuai dengan Yang diharapkan Seperti itu Tapi baik lagi Karena ini mobil bekas aksi Jadi Mohon ekspektasinya Tidak terlalu tinggi Karena takutnya kecewa Seperti itu Hehehe Oke Langsung aja kita skip ke malam Jadi mobil ini Langsung diambil Sama pemiliknya Selamat menikmati Ya Alhamdulillah Project R11 Sekarang sudah siap-siap Mau berangkat ke rumah Pemiliknya nih Hehehe Jadi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton